Pemirsa dengan keterbatasan fisik yang dideritanya sejak lahir tidak menjadikan halangan dan membuatnya minder dalam melakukan semua aktivitas sehari-hari. Bocah penyandang disabilitas yang tercatat sebagai siswi sekolah dasar di Kabupaten Sumedang ini justru semangat menjalani semua aktivitas belajar di sekolahnya demi mewujudkan cita-cita dan harapannya yang ingin menjadi dokter anak. Dengan berjalan kaki dari rumah menuju sekolahnya di SDN Cidempet, Desa Cibereye, Kejamatan Congeang, Kabupaten Sumedang. Bocah bernama lengkap Anissa Ragat Awal Akbari Wardini tidak pernah mengeluh sedikit pun dengan kondisi yang dideritanya sejak lahir. Bahkan Anissa justru sangat bersemangat sekali sekolah setiap hari meskipun jarak tempuh dari rumah ke sekolah sekitar 1,5 km. Ketika proses belajar di kelas dimulai, Anissa dapat mengikuti semua pelajaran yang diberikan guru-gurunya. Teman-teman sekelas dan gurunya mengakui jika Anissa memang berbeda dengan yang lainnya. Namun mereka bersikap sewajarnya dan tidak ada perlakuan yang aneh meskipun Anissa mempunyai kekurangan. Menurut sang kakek Didin, Anissa cacat dari lahir dan tinggal bersamanya hingga sekarang. Meskipun kedua orang tua Anissa masih ada, namun Anissa lebih memilih tinggal bersama kakek dan neneknya. Kendalanya dia adalah untuk berjalan ke sekolah. Dia jalan kaki sekitar 1,5 kg lah perkiraan dari rumah ke sekolah. Saya ini sebagai kakeknya dari tahun 2008 dia baru lahir diambil oleh saya dari ibu dan ayahnya. Biasanya kalau pagi-pagi berangkat ke sekolah, jalan kaki juga? Kadang. Kadang, kadang diantar. Di kelasnya cukup aktif, walaupun dengan fisiknya seperti itu dia tidak bermasalah, tidak pernah minder, tidak pernah merasa gimana. Dia tetap semangat, prestasinya juga cukup baik. Anissa bercita-cita menjadi dokter anak tersebut kini duduk di bangku kelas 5 SD. Tidak ada rasa minder sedikitpun dengan kondisi cacat sejak lahir, namun semangat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya patut kita apresiasi. Demi mengejar cita-cita dan harapannya di masa depan. Anissa berharap ada perhatian dari donatur untuk dapat memberikan sumbangsi alat berupa kaki palsu dalam menunjang aktivitasnya.